Halo sobatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel gaming mode on oke dan kali ini kita akan bahas salah satu dari pertanyaan temen-temen subscriber ya kita lihat dulu nanti gua bakalan like buat kalian semua salah satunya yaitu dari Muhammad Irfan Bang recoupment build item parjin me dari hero pemantau Oke ini yang pertama lalu yang kedua ada di bagiannya yaitu adalah Agnes Edrina mau tanya energi murni itu fungsinya buat apa jadi kita akan lihat satu persatu dan barik dimana kita melihat si parjimi jadi item kali ini nanti akan masuk ke bagian playlistnya bagian Last Fortress Hero masuk ke pemantau parjin me itu kalau nggak salah support jadi dia ini kayaknya Oke bener kan parjimi yaitu seorang polisi wanita petir wadidaw ini dia kumpul dan juga support jadi dia adalah tim supportnya yang ada di pemantau serta kumpul itu apa kumpul itu itu buat kita nambang jadi cocok banget buat kalian seumpama buatin truk ini guys dan disini kalian simpan nanti sesuaikan line up ya Nah ini kalian bisa pindahin buat satu persatu lalu buat aja untuk mining nambang gitu dan masukkan inputan dari si kumpulkan ini yaitu parjin me lalu kita lihat lepas terlebih dahulu yang ditanyakan adalah set equipment jadi set equipment sendiri dia itu healer sebetulnya guys jadi gua di bagian sini kita akan lepas terlebih dahulu untuk melihat data statistik dari parjin me sendiri ya oke eh kelihatan kan kelihatan dia str int eg vitality dan look hmm dan kita lihat sepat untuk upgrade skillnya upgrade skill yang dia milikin yaitu electronic seal menerapkan perisai weapon attack kepada formasi temen-temen kita lalu memberikan tambahan perisai bukan hiliat tapi melambangkan tambahan perisai dengan electronic sealnya kecepatan terpur diri ataupun kecepatan untuk jalan truknya itu lebih cepat serta untuk pengumpulannya dia formasi bisa mendapatkan 10% untuk level yang pertama hingga 20% jadi dia itu cocok buat kastil ataupun defensive dengan menggunakan ketentuan str guys karena dia ini adalah str kita bisa untuk lihat strnya lihatnya dimana kita lihatnya di bagian pabrik equipment bagian produksi lalu kita klik aja bagian tempa nah nah di tempa ini kalian bisa untuk cari untuk season 0 dan juga season 1 kalian bisa untuk cari yaitu adalah kastil kastil yang ada di bagian sini cari aja str kalau enggak kalian bisa pindahin ke bagian kiamat kiamat karena menggunakan dia itemnya itu critical dan juga si parjim ini cocok banget buat kritikal sih sebetulnya karena dia juga tim support ya namun kalau kalian ingin pertahanan tubuh parjim ini dikasih ke bagian posisi yang ada di belakang guys jadi ada di bagian belakang ini parjim ini nah dia untuk menjadi tim supportnya ataupun kalau mereka musuhnya itu DPS biasanya nyerangnya utama parjim ini jadi darahnya parjim ini ataupun silnya buat dia serangannya itu informasinya ya berapa kalilah baru tewas si parjiminya karena dia akan mengeluarkan sil tambahan tambahan untuk dia sendiri Oke lalu yang kedua kita lihat di bagian sini kalian bisa lihat untuk energi ya energi murni ke item di sini gua juga ada yaitu bernama item penting untuk memurnikan sebuah equipment jadi kalau kalian mempunyai item hingga level 20 ya ataupun hero kalian yang mempunyai item equipment yang warna kuning kuning atau emas nih di bagian sini warnanya epic jadi kalian encen ini kalian bisa hingga ke level 20 dan kita membutuhkan super charger ya untuk bagian sini juga dan ini nggak mudah untuk kita cari super charger nya lalu nanti kalau kalian klik ke bagian sini klik aja ke bagian murnikan dan item yang akan muncul antributnya itu biasanya item item epic jadi kalau kalian membutuhkan nih wah ini kayaknya udah nggak guna gue ganti aja gue murniin gue ganti ke tempat yang lain karena gue udah punya yang versi epic kalian bisa untuk materialnya yang dibutuhkan satu energi murni tersebut kalian murnikan nanti dia akan kembali ke nol dan kalian mempunyai yaitu adalah untuk upgrade-an equipment ini upgrade-an equipment ini kan kita bisa untuk dapetin dari eksplorasi lalu ekspedisi eh eksplorasi sih ekspedisi lalu juga bisa juga dari aliansi kalau kalian mau beli di toko kalau level toko kalian udah besar ya itu platimah ini digunakan untuk enhance equipment hero-hero kalian nah mungkin segitu aja untuk video kali ini ini tentang informasi dari tahapan dimana kita masuk ke bagian part Jimmy ya kumpulan hero dan juga energi murni tersebut Oke lor dan disini gua ambil aja kita lihat settingannya kastil cari kalau udah komplit str2 dan gaya kita lihat str-elit kosong diamat str juga kosong kastil str ini masih tinggal satu yang kosong juga lainnya ada int ya udah enggak papa biarin gini aja karena dia mempunyai dmc reduction plus 5% dan juga set keempatnya 30% kemungkinan blog 50% untuk dmc attack-nya dan nanti str dia juga akan bertambah dari pertambahan dari equipment yang kita punyain tadi Oke lor jadi mungkin kita cek itu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari part Jimmy sendiri jangan lupa bahagia see you next time and bye bye